Assalamualaikum, untuk di video kali ini saya akan mengolah mie, telur, dan sayuran Pertama saya pakai kol dan ini untuk kolnya itu saya pakai setengahnya aja Lalu setelah dibagi seperti ini, kolnya saya potong-potong seperti ini Nah ini untuk kolnya saya pisah-pisahkan supaya tidak menggumpal Nah ini untuk tambahan lainnya saya pakai satu buah wortel Kemudian untuk wortelnya saya potong-potong serong seperti ini Nah teman-teman untuk bumbunya sesimpel ini cuma 6 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah Karena ukurannya besar bawang merahnya saya pakai 1 siung Dan jika bawang merahnya itu ukurannya kecil boleh teman-teman pakai 4 siung ya Selanjutnya bawang merah dan bawang putih ini saya akan cincang aja Dan untuk daun bawang saya pakai 1 batang Selanjutnya daun bawangnya dipotong-potong Untuk tomat saya pakai 1 buah yang sedang ini Lalu untuk bagian kerasnya saya sisikan dulu Selanjutnya tomatnya dipotong-potong Nah teman-teman untuk mie saya pakai 2 keping aja Kemudian kita akan rendam di air panas Supaya mie nya lentur 5 butir telur rebus Nah sekarang kita akan menumis bawang merah-bawang putih yang sudah dicincang itu di minyak panas Lalu kita aduk-aduk sampai harum bawangnya Nah setelah harum masukkan telur yang sudah direbus itu Lalu dimasak kembali Sampai bawangnya itu berwarna kecoklatan seperti ini Nah teman-teman sekarang kita masukkan wortel tadi yang sudah dipotong-potong itu Supaya wortelnya itu cukup matang Saya tambahkan air secukupnya aja Ratakan lalu didihkan Setelah wortelnya empuk Lalu tambahkan saus tiram 2 sendok teh Bicin dan merica bubuk Masing-masing setengah sendok teh Setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh penyedah perasa Kol masuk Yang sudah dipotong-potong itu Nah ini mie nya juga Kita masukkan Lalu kita masak Sambil diratakan seperti ini Agar tercampur merata Nah setelah tercampur merata Semuanya sudah matang Terakhir masukkan potongan daun bawang Dan potongan tomat Kita masak kembali Cukup diratakan seperti ini ya Oke teman-teman Untuk rasa silakan Dikoreksi selera Masing-masing ya Menu masakan hari ini Sangat simpel Bahannya sederhana Untuk cara membuatnya Sangat gampang banget ya Menu ini cocok banget Untuk menu makan sehari-hari Dan cocok juga Untuk menu sarapan Di pagi hari ya Oke teman-teman Ini boleh Kita matikan api kompornya Lalu kita angkat Dan kita pindahkan Pindahkan ke piring saji Oke teman-teman Semoga suka Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk Like, Comment, Share Dan Subscribe-nya Tekan tombol loncengnya juga Supaya tidak ketinggalan menu Resep terbaru dari saya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya